Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat cari cara OPS sebelum saya memulai video ini saya ucapkan terlebih dahulu minal aizin wal faizin mohon maaf lahir dan batin oke kita langsung saja masuk ke kontennya kembali di konten cakas cara-cara arkas kali ini yang akan saya bahas adalah cara hapus BKU bagi teman-teman yang memang ada pengisian pencatatan BKU yang salah bisa melakukan hapus BKU disini akan saya bagikan dua cara cara yang pada umumnya adalah menggunakan pengajuan hapus BKU ini harus konfirmasi ke dinas lalu cara yang kedua itu hapus BKU tanpa konfirmasi dinas jadi kita bisa melakukan hapus BKU mengembalikan BKU bulan sebelumnya tanpa kita harus konfirmasi ke dinas langkahnya seperti apa kita lihat detail berikut ini pada laman pusat informasi RKS disini dijelaskan bagaimana Satuan Pendidikan melakukan pengajuan hapus BKU ya langkahnya tinggal masuk ke penatausahaan pilih aktifasi BKU nanti tentukan sumber dananya pilih bos reguler tentunya dan pastikan terhubung dengan server atau koneksi internetnya ya lalu yang kelima pada dialog berikut ini tentukan bulan mana yang akan dihapus lalu tuliskan alasan penghapusannya gitu ya yang keenam setelah kita melakukan penghapusan BKU maka kita konfirmasi ke dinas agar disetujui penghapusannya jika sudah disetujui selanjutnya kita tinggal cek status penghapusannya disini ya cek statusnya nanti ketika sudah disetujui maka aktifasi BKU akan terbuka kembali seperti pada tampilan berikut ini yang dicontohkan adalah pengajuan hapus BKU bulan Januari ketika sudah disetujui penghapusannya maka BKU bulan Januari tersebut akan terbuka kembali disini ada tanya jawab apa yang harus saya lakukan apabila ingin menghapus atau memperbaiki BKU di bulan tertentu ini dia jawabannya ya disini dicontohkan yang akan diperbaiki adalah BKU bulan Mei maka yang dihapus adalah BKU dari bulan Mei sampai dengan Desember contoh disini adalah ketika kita sudah menyelesaikan pembukuan sampai 1 tahun anggaran gitu ya namun ternyata pada bulan Mei itu ada kesalahan pencatatan sehingga yang dihapus dari bulan Mei sampai Desember untuk membuka pembukuan di bulan Mei dan selanjutnya tentunya dicatat ulang seperti itu teman-teman agar lebih jelas kita langsung saja praktekan pada kasnya penatausahaan pilih aktivasi BKU sumber dana pilih sumber dananya lalu kita pengajuan hapus BKU disini saya sudah melakukan aktivasi BKU sampai bulan Mei bisa dilihat namun pada bulan Mei ini saya belum melakukan pembukuan karena memang belum ada transaksi gitu ya kita kembali lagi contoh disini yang akan kita perbaiki adalah pembukuan di bulan April ya katakan pada bulan April tersebut saya ada kesalahan pencatatan transaksi baik itu terlewat ya pencatatannya ada barang yang terlewat atau ada tanggal yang salah contohnya tanggal 20 April harusnya namun saya input tanggal transaksi 18 April gitu ya maka untuk perbaikinya kita harus melakukan pengajuan hapus BKU kita klik pengajuan hapus BKU disini nah yang akan dihapus adalah bulan April maka bulan Mei dan April yang kita ajukan untuk hapus BKU lalu disini kita lakukan tulis alasan penghapusannya contoh disini terjadi kesalahan penginputan transaksi bulan April gitu ya maka selanjutnya kita klik OK nanti akan mensinkronkan dan menunggu proses persetujuan penghapusan BKU nya nah ya tadi saya klik OK maka selanjutnya disini sumber dana ini dalam proses pengajuan hapus BKU selanjutnya tinggal kita klik cek status gitu ya jika sudah disetujui maka nanti aktifasi BKU ini akan terbuka ya bisa dilihat ketika kita pilih bos reguler maka disini cek status ya karena menunggu disetujui gitu ya kemudian sambil menunggu teman-teman juga dapat menghubungi admin dinas untuk memproses persetujuan penghajuan hapus BKU nya disini disini saya sudah melakukan konfirmasi ya dan alhamdulillah sudah langsung di ACC pengajuan hapus BKU nya ketika sudah di ACC selanjutnya kita bisa klik cek status tadi sekarang kita coba klik cek status berikut ini kita tunggu cek status BKU nya sinkron data berhasil ya jadi tadi yang dihapus bulan Mei dan April maka pembukuan bulan April seluruhnya akan terhapus ya menyisakan pembukuan bulan Maret saja yang terbuka kita bisa lihat pada BKU nah disini pembukuannya hanya sampai bulan Maret sehingga kita harus melakukan penginputan BKU dari awal di bulan April maka BKU bulan Maret ini perlu kita tutup terlebih dahulu untuk membuka kembali BKU bulan April nya ya sudah terbuka ya BKU bulan April nya ini perlu kita aktifasi kita klik untuk mengaktifkan BKU bulan April sudah aktif selanjutnya kita buka buku kas umum kembali dan meng-input ulang transaksi pada bulan April ya baik itu transaksi ada yang terlewat ataupun ada perbaikan tanggal transaksinya seperti itu teman-teman untuk langkah yang pertama pengajuan hapus BKU dengan konfirmasi dinas akhir disini untuk langkah yang pertama ada beberapa catatan yang harus teman-teman pahami yang pertama ketika melakukan pengajuan hapus BKU itu koneksi internetnya stabil ya karena untuk komunikasi antara laptop arkas yang kita gunakan dan server pada markas yang kedua ketika kita melakukan penghapusan BKU tadi yang dihapus BKU sampai bulan April maka seluruh pencatatan transaksinya juga akan terhapus itu ya resikonya berbeda halnya ketika kita menggunakan langkah yang kedua hapus BKU tanpa konfirmasi dinas maka jika kita sudah menyelesaikan pembukuan bulan April dan sudah menutup namun ada yang ingin diperbaiki itu walaupun dihapus BKU namun catatan transaksinya tetap masih ada ya tapi ada beberapa syarat yang harus dilakukan agar langkah yang kedua ini hapus BKU tanpa konfirmasi dinas tidak merusak database pada akas untuk cara yang kedua ini saya akan bahas di video selanjutnya bagaimana tahapan dari awalnya agar tidak salah langkah dan teman-teman dapat memahami bagaimana cara hapus BKU tanpa konfirmasi dinas yang benar segitu dulu konten kali ini sampai ketemu di konten cakas selanjutnya semoga dapat membantu saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih